Oke guys kembali lagi ke RGTV Mobile Legends Avenger ya guys ya kali ini kita akan bermain daily quest aja guys tadi sudah reset tadi sore oke sekarang kita langsung aja market oh oh iya tadi saya lihat nih guys saya pemaksud mau video ini nih ada Equip Legends ya guys ya kalau saya guys siapa ada Equip Legends kayak gini apapun itu ada copy nya atau tidak saya ambil aja oke apa namanya Mighty Legends oke kemudian klien meja kita pakai kan sama siapa ya berapa ya powernya oh masih lebih lemah ya guys ya jangan dulu guys kita pakai yang lainnya guys yang mungkin nah ini disini pakai jilong ya guys oke jilong pakai lumayan guys ya oke 2100 guys ya kalau pakai ini berapa 3000 guys oke pakai aja guys nanti kita cari bahan untuk upgrade nya guys ya oke kita langsung aja disini time portal guys kembali hadapi crusade guys seperti yang kembali hadapi seperti yang kemarin 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 guys ya loh ini apa kok susunan timnya kayak gini ya seperti biasa kita susunan tim kita guys ya oke ini tim utama langsung aja kita mencari aduh auto nyaksi mati guys aduh kita mencari itu guys ya apa namanya energi untuk ulti ya guys ya terus kemudian kita lakukan kayak tadi kita kasih tim kedua guys tim kedua tim kedua tim kedua oke langsung aja tim kedua kita kasih penuh energinya oke gatot lolita angela maksudnya misita sudah penuh hampir penuh semua guys oke kita ganti tim ketiga guys ini sebenarnya agak salah guys ya sebenarnya itu tim ketiga dulu guys tim ketiga tim kedua tim kesatu karena musuhnya makin lama makin makin meningkat ya kekuatannya ya oke disini kita pakai gini guys nah kayak gini aja guys mudah mudah masih kuat guys ya tim ketiga masih kuat oke oke clean 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 jangan sampai mati mati cleannya guys ini agak kesalahan guys ya tapi tak apa tak apa guys tidak apa oke tidak apa ingat guys ya jadi tim ketiga dulu tim kedua baru tim kesatu guys oke kita kembali ke tim satu guys ya oke ya oke maksud daripada tujuannya tuh guys adalah menyiapkan tim kita supaya siap spam ulti guys ya spam ulti oke lanjut stack 4 nah ya ya nanti kalau hero 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 utama tim utama kita sudah kalah guys ya tim kedua dan tim ketiga tuh bisa langsung spam ulti guys jadi kita bisa lewati cruiset ini guys ya dengan eh dengan tanpa halangan ya karena kalau saya lihat cruiset ini makin lama ya makin makin kuat juga musuhnya guys daripada tim utama kita oke tapi ya tidak tidak sampai sejauh terlalu kuat kayak di itu ya guys ya Celestial Mystery Land itu terlanjur terlanjur ngeri ya guys sampai 75% itu kalau di saya masih masih bisa masih oke guys ya sekarang sudah nanti kita lihat guys ini adalah Celestial Mystery Land berapa syarat kenaikan starnya itu nah di sini guys pasti di tiga terakhir nih guys kita kesulitan guys ya maksudnya sudah hampir nyimbangi kekuatan kita karena di cruiset ini tidak ada buff ya guys ya seperti dungeon maupun temen akasi queen guys ya oke masih lanjut bapak final oke apakah kita perlu menurunkan tim kedua oke valirnya ultima nyus masuk ya oke tinggal kadita dan Argus oke tinggal Argus seorang diri oke oke Argus apakah dia akan menjadi man of the match oke masih bisa masih bisa masih bisa masih bisa saudara-saudara hebat kali ya Agus ini ya mantap 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 Argus berhasil meng-carry timnya guys oke oke cruiset selesai kita ke Celestia mystery lane hmm oke oke oh ini guys ya 111 naik berapa ya dari kemarinnya kalau tidak salah kemarin itu 107 naik 4 guys lumayan banyak oke 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 ini guys ya tim tim apa nih tim ke kita punya tim kedua nih guys pastikan hero-hero yang siap ulti guys yang siap ulti memberikan damage kok menurut saya sih begitu tapi kalau disini kita ya kita masukin aja yang jumlah starnya paling banyak supaya kita aman dari syarat syarat apa namanya syarat starnya dari Celestia mystery lane tapi jika jika kalian syaratnya itu masih kalian bisa kurang kalian penuhi nah saya saya sarankan di tim kedua itu yang tim yang punya ulti yang dahsyat ya guys ya jadi kalau kalian pakai karena di tim kedua itu guys kalau jam mereka muncul yang cadangan itu mereka langsung muncul langsung mengeluarkan ulti guys guys jadi ya kalau kalian menggunakan rewrite rewrite mereka bisa membantu ya guys ya setidaknya tapi kalau musuhnya sampai 75% ya terlanjur banyak terlanjur banyak terlihat yang kita pakai guys lebih baik tidak usah lewati aja guys kalau terlanjur musuhnya terlanjur OP gara-gara buffnya ya oke oke musuhnya alis oke nah disini masih bisa kita kasih guys kita pakai satu aja nih cadangan ya oke oke seri setia mystery land clear guys ya oke disini guys jika kalian mau menabung bisa menabung maksudnya nabung ini guys ya chronostarsnya ya tapi karena saya saya terus terang ya ada suatu misi jadi saya tiap kali ini saya claim aja guys oke eudora foot ya with freya not bad not bad berarti kita butuh satu lagi freya supaya dia bisa awaken ini langsung aja tidak oke kita lanjut aja sudah bisa langsung di claim dia punya battery life ya oke temporal sudah sekarang kita labirin nanti kita bikin video sendiri guys ya apakah kita bisa lewati ini jadi lampau lampau 18 itu masalah screwing sudah oke makanya tadi sudah ya oke kita refresh lagi guys sepertinya dapat lagi ya item legend kalau tidak ada tidak ada item legend oke 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 kita langsung ke boss aja guys oh bossnya defeated nah bisa diajar lagi guys aduh kalau disini kita chance mendapatkan epic gear ya guys ya oke oke kalau gitu oke 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 disini kita pakai jarak yang range ya guys ya yang range jangan yang dekat guys yang range nah ini adhita jangan bisa mendekat guys janganlah kita takut dilempar sama dia guys nah kita pakai iritri ya oke guys ajar aja jauher ternyata balmon sama valir sudah sudah berhasil dilumpuhkan guys ya padahal kita maunya di balmon karena ada itu guys ya epic gear tapi tak apa guys sudah diselesaikan oleh tim saya guys tim guild saya oke ini kita ajar jauher aja kita pakai ini guys ya kalau kita ajar jauher kita pakai yang hero-hero yang range guys supaya jauhernya tidak bisa memberikan damage kepada kita nah itu jauhernya tidak bisa jajar dekat aja tuh guys dan lucunya juga jangan mendekat disitu-situ saja guys kakinya nak bergerak dari situ jadi jangan pakai hero yang mele guys ya atau range yang bisa mendekat kayak alis kayak si siapa namanya tuh kadita nah itu jangan guys karena mereka mereka bisa maju maka mati kena damage tim kita mungkin bisa mati guys gara-gara kesalahan kecil kayak gitu jadi saya sarankan jadi saya sarankan pakailah hero range yang tidak mendekat kepada musuh guys ya oke 42 peti guys ya lumayan oke fragmentnya bagus oke oke guys disini kita lejarnya aja guys ya kalau sudah tidak ada hero range lagi karena sudah tidak ada hero range lagi dari Argus kita ajarinnya guys ya stack beetle aja guys lebih aman karena Argus ini kadang ada critical ya guys bisa cepat mati tapi hero oke oke saya berpilih bermain safe aja guys bermain aman aja dulu disini uh lumayan guys ya power kita 948 dengan kombinasi seperti ini ya tapi kombinasi seperti ini kebayangan fighter lumayan bagus sih 1 mage 2 fighter dan 2 assassin oke maaf guys ya tidur saya hampir hampir bersin tadi maka saya tahan-tahan oke bagus sekali udah 36 39 oke oke tepat sekali 41 42 oke air alis ulti alis ya bagus sekali alis 45 oke oke bagusnya masih aman ya 49 oke oke bagusnya kita pencet terus oke battle is over 50 lumayan guys oke lumayan bagus ya juga ya dia punya fragment oke guys kita lanjut ke 3 kalinya kita lanjut ke 3 kalinya oke langsung aja ya stack beetle stack beetle ini boss gue favorit gue sebenarnya guys ya mudah kita mendapatkan peti disini guys tapi karena boss terakhir itu mengeluarkan peti epic maka kita harus mengajaknya guys oke ajar terus guys oke semua ulti bagus 42 sudah 42 oke terus 44 45 tapi disini untuk mendapat yaitu guys ya apa namanya nih guys eh kontribusi itu ada maksimalnya guys jadi saran saya untuk menyumbang point good rush kalian harus ajar boss aja guys sebaiknya guys sejar boss yang paling kanan guys oke sudah selesai masih ada satu hari lagi guys ya kita sementara nomor satu guys oke oh peti epicnya banyak sekali ya oh makin level kita punya grade makin tinggi makin besar juga hadiahnya oke 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 understand understand kita kita klaim semua sudah selesai questnya oke tidak ada lagi oke oke kita turun sudah semua sudah arena sudah semua sudah oke guys sudah berakhir quest hariannya terimakasih sudah menonton dan